Halo Gang, kamu para penggemar game Mobile Legends pasti tau dong dengan meta saat ini? Yap, pada meta saat ini, hero bertipe Assassin diharuskan ada dalam tim kamu. Nah, kamu tau gak sih, kalau ada beberapa player Assassin yang sangat ditakuti dunia? Penasaran? Klik tombol subscribe-nya dulu ya! Pertama, G. Hmm, siapa sih yang gak tau jawara MPL kemarin? Yup, NXL merupakan tim yang mampu memenangi kejuaraan bergengsi Mobile Legends. Ternyata, ada pemain yang sangat ditakuti lho, siapa lagi kalau bukan G. G merupakan player memiliki role Assassin. Ia mampu memporok-porandakan lawan kalau udah memakai Assassin. Belakangan ini, NXL udah berganti nama menjadi Aerowolf dan mampu menjadi juara setelah mengalahkan RRG dan EVOS. G sendiri sangat mahir menggunakan Gusion. Gak percaya? Coba aja deh liat video ini, gang! G, 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 G! Abis kuka LG yang mencoba mendapatkan positif dari Bomb, ya, tidak berhasil. Berapa terkena Magic juga dan AK datang. Oh, kaya datang! Ini saya engin banget! Ini Mereka menemang LG! Ah, LG-nya down ternyata! Iya. LG-nya down sabernya. Oh my god, Gusion yang mati di tempat-tempatnya, jatuh-tempatnya, double kill dari seorang Gusion! What happen, Aya Naon, kumaha damang hei! Kenapa bisa terjadi, coba? Jadi, emang posinya bagus. Dia mau menekan-kenan trigger, dia mau langsung mendukung ke iot. Kedua, Mikasa. Siapa di sini yang main Mobile Legends dari Season pertama? Nah, jika kamu termasuk pemain lama, pasti kamu kenal deh dengan player Fanny yang satu ini. Yup, Mikasa merupakan top global Fanny pada Season-Season awal. Siapapun yang bertemu Mikasa yang menggunakan hero Fanny, pasti rasanya mau AFK aja deh. Bahkan, ia juga mempunyai murid hero Fanny yang sangat ditakuti hingga sekarang. Siapa dia? Sisuan! Gak percaya? Coba dicek video berikut ini! Ketiga, Sisuan. Nah, ini dia nih, murid Mikasa. Siapa sih yang gak kenal Sisuan? Player Fanny asal Singapura yang sangat ditakuti. Bahkan, ia kerap dijuliki sebagai dewanya hero Fanny lho. Siapapun yang mendengar namanya, pasti takut deh. Kehebatannya dalam memainkan kabel gak perlu diragukan lagi. Masih gak percaya? Langsung aja liat cuplikannya. Keempat, Just No Limit. Dia lagi, dia lagi. Mungkin seluruh rakyat Indonesia udah mengenal si botak yang satu ini ya. Hihihi. Yup, Just No Limit merupakan player Mobile Legends yang paling ditakuti lho. Namanya sangat melesat ketika ia berhasil menjadi top global pada season 6 lalu. Just terbilang andal menggunakan hero apa aja. Namun, ia lebih dikenal ketika menggunakan hero bertipe Assassin. Dan keandalannya dapat dilihat saat ia menggunakan Hayabusa. Beneran geng, kamu gak percaya? Tonton aja nih! Shutdown! Maniak! Savage! Wiped out! Kelima, Armichi. Gang, coba deh kamu buka Mobile Legends sekarang. Terus liat di tab leaderboard. Pasti kamu akan menemukan nama Rimichi. Yup, ia merupakan pemain Mobile Legends asal Indonesia. Rimichi adalah pemain dari tim Lover. Gak hanya top global lho, bahkan ia juga berhasil mendapatkan top Saber nomor 2. Dan kehebatannya dalam menggunakan hero Assassin, rasanya udah gak perlu diragukan lagi. Nah, itulah 5 player Assassin Mobile Legends paling ditakuti dunia. Semoga season selanjutnya ada nama kamu ya, Gang! Amin! Ah ya, berapa nonton belum? 5 operasi plastik paling mengerikan yang pernah terjadi, serta 4 jenis makanan buka puasa yang tidak boleh dilewatkan dari dokter Babe. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel JalanTikus! Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax